Kita nggak butuh pemimpin halu yang hanya sibuk merayu masyarakat dengan makan gratis dan BBM gratis. Itu bohong semua. Kita ini bangsa petarung bukan bangsa gratisan. Kita ini bangsa pemenang bukan bangsa pecundang. Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita punya pemimpin yang tahu bagaimana peta masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Sebuah cuplikan video yang menurut saya sangat menarik yang disampaikan oleh Denny Seregar ini. Sangat menampar kepada manusia-manusia pembohong yang selalu kibulin rakyat Indonesia selama ini. Yang selalu memberikan janji-janji gratis, janji-janji manis, janji-janji palsu. Tentu kita sudah tahu. Seorang Cak Imin yang adalah calon wakil presiden dari Anis Rasul Baswedan baru-baru ini heboh ketika dia mengatakan bahwa jika dia terpilih atau jika PKB menang di pemilu 2024 BBM itu akan gratis. Semua ibu hamil akan dibiayai oleh Gus Muhaimin ini. Bahkan tidak segan-segan dia mengajak kepada perempuan-perempuan yang masih jomblo agar segera menikah. Agar segera punya anak. Lalu dia juga berjanji kepada rakyat bahwa dana desa yang saat ini 2 miliar akan dinaikkan menjadi 5 miliar. Pemirsa sekalian, apakah kalian yakin dengan janji-janji manis yang dilontarkan oleh seorang Muhaimin Iskandar ini? Bagi saya secara pribadi, tidak. Ada juga Prabowo Subianto dia pun berjanji kepada rakyatnya akan ada makan gratis akan ada sekolah gratis Tapi sekali lagi inilah kebohongan-kebohongan yang ditunjukkan oleh calon pemimpin demi meraih suara dari rakyatnya demi menaruh kepercayaan kepada rakyatnya agar rakyatnya bisa simpatik terhadap calon-calon pemimpin seperti ini Tapi saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia saat ini sudah sangat cerdas Mereka sudah mampu untuk mempelajari setiap rekam jejak dari semua calon pemimpin saat ini Calon pemimpin yang hanya mengumbarkan janji-janji manis yang hanya pandai menata kata tidak tepat mereka untuk mengayumi bangsa ini karena bangsa ini butuh pemimpin yang bisa bekerja butuh pemimpin yang sedikit bicara tetapi lebih banyak aksi nyata bukan hanya pandai dalam menata kata karena bagi saya tipikal pemimpin yang hanya pandai dalam menata kata adalah calon-calon pemimpin bangsa dan pemimpin gagal Saudaraku sebangsa dan setan air dalam muatan video saya kali ini akan ada banyak hal yang bisa kita simak yang disampaikan oleh netizen akan ada banyak cuplikan video yang bisa menyadarkan kita bahwa rakyat Indonesia jangan lagi dikibulin oleh manusia-manusia pembohong manusia-manusia yang hanya memberikan janji manis yang tidak masuk akal cara mereka terlalu licik hanya demi meraih suara cara mereka terlalu licik agar elektabilitas mereka bisa naik dan inilah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin hari ini calon-calon pemimpin yang otaknya itu tidak sehat lagi menurut saya karena selalu mengumbarkan janji-janji manis karena saya yakin janji yang mereka lontarkan kepada rakyat ini tidak akan ditepati salah satu bukti adalah janji dari Anies Rashid Baswedan kepada rakyat Jakarta DP 0 rupiah ternyata itu semua hanyalah omong kosong makanya sekali lagi saya harap kita rakyat Indonesia harus lebih cerdas kita harus mampu untuk mempelajari semua rekam jejak dari semua calon pemimpin di bangsa ini sehingga kita bisa tahu rekam jejak para pengkhianat bangsa rekam jejak dari orang-orang yang hanya menaruh harapan kepada rakyat tanpa ada aksi nyata dan manusia-manusia brengsek dan biadab seperti ini jangan pernah kita pilih dan jangan pernah kita percaya untuk mengayomi bangsa ini inilah poin penting bagi kita semua mari saya ingin mengajak pemirsa sekalian kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini dan nanti di akhir video saya akan memberikan tangkapan selamat menyaksikan waduh dikejar-kejar permadi ya tadi saya baca di media di detik kalau gak salah ya katanya ada 30 juta anak sekolah dan juga 77 juta ibu-ibu hamil yang bakal dikasih makan gratis tiap hari kalau Prabowo jadi presiden ini apalah lagi ini bener ya ada 77 juta ibu-ibu hamil bener gak sih ini datanya ngawur jangan-jangan yang Hasim nih sering ngawur dia nih ya kan ini apalagi coba coba kita rehat sejenak ya bayangkan program yang katanya brilliant ini digagas oleh Prabowo dan disampaikan oleh kakaknya yaitu Hasim baca di detik tadi ada tuh katanya mau ngasih makan total itu 107 juta orang tiap hari nah 107 itu kira-kira 30 juta anak usia dini atau prasekolah katanya ya memang saya lihat ada data segitu kemudian 77 juta ibu-ibu hamil itu duitnya dari mana anggap lah 100 juta manusia anggap 100 juta yaitu 30 juta anak-anak usia dini ditambah dengan sekitar 70 juta katanya ibu-ibu hamil ya apalagi kalau usia dini dan ibu hamil kan gak mungkin makan nasi perak minimal bergisi dan makanan bergisi itu ada harganya taruhlah makan sekali itu kira-kira berapa ya 10.000 rupiah mungkin ya 3 ke 5 kan itu 30.000 rupiah tinggal ngali tuh 100 juta orang dikali dengan 30.000 rupiah misalnya itu jumlahnya berapa 3.000 triliun kalau gak salah itu jumlah PBN dan cuma buat makan gratis doang menurut saya Anies Basudan ini gak cocok jadi presiden dia cocoknya jadi pelawak saja ya coba lihat aja ikuti saja narasi-narasi politik yang dia bangun itu ya dijadikan bahan pelawak saja kasian Pak Surya Pak Loh sama apa namanya Pak SBY dua tokoh ini kan sosok-sosok figure yang luar biasa ya tapi ketika mendukung Anies Basudan ini kok mohon maaf kata ini martabat mereka baik secara personal maupun kepertayanya itu turun ratis itu ya bagaimana lagi salah milih orangnya cuman ya dijadikan bahan lawakan di republik ini kan kasian ya mending saran saya Pak SBY dan Pak Surya ya kalau bisa mumpung masih ada waktu ya puteraluan lah dukung orang yang integritasnya bagus ya dukung orang yang punya trust publik bagus dukung orang yang punya konsepsi baksa ini yang bagus ya dukung orang yang punya prestasi keberhasilan yang bagus jangan dukung orang yang wah jadi Pak Anies ini berusaha meyakinkan publik selama ini tentang keberhasilan dia Jakarta padahal gak ada tuh yang dia dibuat dia dibuat di Jakarta tuh ya kan mau contohkan banjir oh banjir belum selesai mau contohkan jis oh jis pun kan berhasil terusnya mau jadikan itu untuk meyakinkan publik bahwa dia bisa mimpin di Indonesia karena sudah berhasil di Jakarta Pak Anies lu pikir Indonesia ini sekecil Jakarta itu Jakarta itu hanya daerah kecil yang hanya memang ya mohon maaf kata karena dijadikan sebagai bu kota kalau gak orang gak lihat tuh Jakarta itu ya kan Indonesia ini besar negara yang besar negara yang dibangun dengan keringat darah air mata bahkan perjuangan sampai nyawa pun dikorbankan oleh para pendiri bangsa janganlah bangsa ini jangan sampai jatuh ke tangan yang salah ya itu dari saya melihat cocok Pak Anies Baswedan saya ya gak respek sekali kalau Pak Anies ini menjadi calon presiden cocoknya jadi calon pelawak ya minimal juara lah di Suca itu daripada juara di Republik ini tapi hanya bermodal narasi-narasi politik yang gak jelas Gus Muaymin dan BKB menang semua yang punya sepeda motor BBM nya kita subsidi gratis tanpa biaya siapa yang disini punya sepeda motor tahun 2024 PKB menanggut Muaymin Presiden disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM tahun 2024 yang akan datang bodoh banget kalau ada tokoh NO pengurus NO warga NO yang benar-benar yang benar-benar mempercayakan mempercayakan kepemimpinan negara ini kepada kelompok yang memusuhi NO halo 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 goblok apa enggak itu kok goblok sakpol-pol mas yang ini punya kopi aput ini belum nikah punya pacar punya calon cantik banget dia tahu bahwa pacar itu mau direbut mas ini ini saingannya musuhnya sudah tahu ini saingannya musuhnya berambisi juga mas ini ketika ada studi ke Mesir 3 tahun bilang padik mas tolong jagain pacar saya ini tak titipkan kesampaian sudah tahu musuhmu kok malah kamu titip 3 tahun lagi pulang dari Mesir mana mas pacar saya ini sudah jadi istriku punya anak 2 enggak mungkin kita memasrahkan nasib masa depan NO kepada orang kepada pihak yang membenci NO deal deal beberapa tahun yang lalu ada kelompok-kelompok kalau demo Pancasila kafir hormat merah putih musrik kapal rito hut gustur yahudi presiden tohut demokrasi syirik indonesia negara kafir dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara siapa mereka boleh ono dewi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi muaymin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil karena itu yang masih jumlah secepatnya nikah hamil dibiayai kehamilannya oleh Gus muaymin APBN sudah kita hitung Gus muaymin sudah kita hitung setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai sembilan bulan akan mendapatkan subsidi akan mendapatkan tunjangan rata-rata enam juta selama kehamilan karena Gus muaymin tidak ingin ada setantik di muka bumi indonesia ini Gus muaymin ingin melihat generasi anak muda kita hebat cerdas karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian saya NU saya PKB tapi maaf untuk pemilihan presiden saya lebih suka memilih orang sejenis bapak presiden Joko maafkan dia Haji Gus Muhammad muaymin Iskandar saya tidak memilih anda saya tidak memilih anda saya tidak memilih anda mas anis sendiri yang menyampaikan ingin dan minta dan mengajak mas ayat sebagai cawapres di awal begitu bukan hanya di awal sampai di ujung dan ingat ya minta tolong banget ini udahlah ya pada teman-teman pendukung musang berbulu domba jangan fitnah kami kami maksa-maksa cawapres itu kan sudah terbukti dengan surat mas anis sendiri aduh salah yang musang berbulu domba ini mau berusaha menyudutkan menjatuhkan kita gak ngerti ya udah menyakiti kita masih ingin memfitnah kita dua kali ini udah mengkhianati masih memfitnah gak cukup apa ya move on aja kami pun sudah move on sejak dulu mau itu pilpres pilkada maupun pemilihan camat atau lurah ada janji-janji yang selalu bikin sakit telinga saya yaitu kata-kata gratis ada yang janjikan makan gratis ada yang janjikan BBM gratis pakaian gratis dan segala macam yang sifatnya gratis untuk membuai para pemilihnya yang suka gratisan dan biasanya mentalnya itu mental susah dan pemalas sebagai contoh saja waktu pilkada DKI di tahun 2017 Anies Baswedan berhasil membodohi pemilihnya dengan kata-kata rumah DP 0% itu sama saja dengan beli rumah uang mukanya gratis tetapi sesudah dia terpilih benarkah ada program beli rumah uang muka gratis gak ada ternyata malah sebaliknya cicilannya mahal banget sehingga yang bisa beli rumah bukan lagi masyarakat kelas bawah tetapi justru kelas menengah yang harus punya pendapatan belasan juta rupiah per bulannya ini program yang membodohi masyarakat janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu kata-kata gratis itu pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anies sekaligus mencaci makinya ketika tahu program itu sebenarnya gak ada banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anies tetapi sudah terlambat mereka sudah terlanjur memilih yang salah dan Ahok sendiri pada waktu debat bahkan sempat menyindir jangan karena ingin jadi pemimpin programnya akhirnya membodohi rakyat memang memilih pemimpin apalagi untuk sekelas presiden itu gak gampang kita gak boleh memilih kucing dalam karung asal dia populer akhirnya kita pilih dia jadi pemimpin kita calon pemimpin itu harus kita tahu rekam jejaknya apakah hitam atau tidak berdarah atau tidak bisa kerja atau tidak pakai isu identitas untuk menang atau tidak karena rekam jejak adalah penentu keputusan kita bahkan kalau kita melamar kerja saja yang dilihat pasti rekam jejak kita gak semata-mata kita dipilih karena wajah ganteng atau cantik doang sesudah melihat rekam jejak kita juga harus tahu program-program calon presiden kita ke depan itu apa kalau program-programnya selalu dikit-dikit gratis mending jauhin aja karena itu biasanya tipuan untuk membutakan mata kita dan program-program yang selalu bicara gratis itu biasanya gak akan terrealisasi karena untuk menjadikan sebuah kebijakan gratis itu biasanya akan menjadikan rakyat bahkan negara sebagai korban coba contoh saja perhatikan banyak negara gagal seperti Venezuela dan beberapa negara di Afrika dulu calon pemimpinnya selalu menjanjikan apa-apa gratis dan pada akhirnya ekonomi mereka jatuh mata uang mereka jatuh rakyat yang tadinya sudah kelaparan terus dijanjikan makanan gratis malah kelaparan dan akhirnya yang miskin tambah miskin yang kaya pergi ke luar negara itulah kenapa saya ketawa waktu dengar Prabowo menjanjikan makanan gratis untuk anak dan ibu hamil kalau dihitung-hitung ada 30 juta anak prasekolah di Indonesia dan ada 77 juta ibu hamil mereka semua mau dikasih makan gratis kalau Prabowo jadi presiden itu janjinya dia tahu berapa beban biayanya hitung-hitungan yang paling rendah saja negara harus keluarkan uang sampai 400 triliun rupiah untuk program itu itu baru hitungan terendah yang tertinggi bahkan bisa sampai ribuan triliun rupiah dan bukan itu saja program gratisan kayak begini itu biasanya mainan proyek banyak tikusnya sehingga yang ada malah banyak yang ketangkep karena korupsi belum lagi antara besaran anggaran pas netesnya ke rakyat itu cuman seipit doang karena di atas itu sudah disunat oleh para pejabat-pejabat selain itu program gratisan juga akan membangun mental rakyat menjadi pemalas tidak kompetitif dan pada akhirnya akan membebani negara itu baru Prabowo partai kebangkitan bangsa atau PKB partainya Cak Imin itu juga menjanjikan BBM gratis kalau mereka menang gila apa BBM gratis itu adalah program yang gak masuk akal masa uang negara dibakar habis untuk bayarin BBM orang-orang yang kebanyakan konsumtif tapi yang namanya lidah itu memang gak bertulang janji apa aja termasuk menjadikan iblis turun dari neraka itu bisa diucapkan apalagi buat politisi janji itu harus manis semanis semanisnya gak peduli kalau warganya akhirnya diabetes semua mending lihat dong program ganjar Pranowo di Idea Fest kemarin dia menjanjikan pemerintah nanti akan terlibat dalam pengembangan ekonomi industri kreatif menjanjikan akan membangun infrastruktur buat ekonomi kreatif sehingga muncul lapangan-lapangan kerja baru untuk anak-anak gen Z dan milenial sehingga nanti nanti akan tumbuh ekonomi baru dan pendapatan buat negara senilai sampai ribuan triliun rupiah ganjar bahkan mencontohkan korea selatan yang industri kreatifnya selain menjadi fondasi kuat ekonomi negara juga membawa harum nama bangsa di dunia yang lain masih sibuk dengan mimpi-mimpi populis ganjar sudah sibuk dengan program-program realistis yang lucu lagi ada calon presiden yang bilang mau menyulap rawa-rawa jadi industri makanan padahal dikasih tanggung jawab untuk kawal program food estate aja gagal total oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam om swastiastu namo budaya salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua saya rasa penjelasan yang disampaikan oleh Denny Seregar ini cukup jelas cukup menyadarkan kita dan saya berharap bahwa saat ini kita bisa lebih pekat kita bisa lebih sadar karena jujur ya mereka-mereka yang selalu memberi kebohongan janji-janji palsu janji-janji manis sesungguhnya mereka adalah para pengkhianat bangsa yang sesungguhnya karena mereka telah membodohi rakyat demi kepentingan untuk berkuasa demi kepentingan diri mereka sendiri dan kelompoknya demi meraih suara demi menaikkan elektabilitas mereka rela untuk membodohi rakyatnya mereka rela untuk membohongi rakyatnya dan pemimpin-pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang sesungguhnya sebagai orang-orang yang telah mengkhianati bangsa ini sudah banyak sekali video-video yang beredar di media sosial calon-calon pemimpin di bangsa ini mulai bersuara dengan lantang dengan gagahnya memberikan janji-janji kempanye mereka tidak main-main mereka mengatakan bahwa itu gratis ini gratis ono gratis sana gratis tapi ternyata ketika kita menganalisanya kembali janji itu semuanya tidak masuk di akal janji dari seorang Prabowo ternyata hanyalah omong kosong juga janji dari seorang jak ini apalagi sangat tidak masuk di akal janji dari seorang Anies Baswedan rakyat rakyat sudah tahu ketika dia menjabat di DKI Jakarta program OKOC apa kabar rumah dengan DP 0 rupiah apa kabar dan masih ada banyak janji yang tidak pernah dia buktikan ketika dia menjadi gubernur DKI Jakarta itu sehingga seringkali saya katakan bahwa kita sebagai rakyat Indonesia kita dituntun untuk mempelajari semua rekam jejak dari semua calon pemimpin di bangsa ini karena hanya itulah satu-satunya cara agar kita bisa memperoleh pemimpin yang benar-benar berkualitas pemimpin yang benar-benar mampu untuk mengayomi bangsa ini untuk memimpin bangsa ini karena satu suara kita begitu berarti dan sangat berharga untuk menentukan maju atau tidaknya bangsa ini di lima tahun yang akan datang jangan kita terbuai dengan janji-janji manis jangan kita terbuai dengan uang seratus ribu rupiah karena banyak sekali calon pemimpin saat ini calon pemimpin hari ini yang demi elektabilitas suara demi menaikkan popularitas demi meraih suara cara-cara kotor akan mereka lakukan sehingga kita sebagai rakyat lupa untuk mempelajari rekam jejak mereka kita lupa karena terbuai dengan uang seratus ribu rupiah kita lupa karena terbuai dengan janji-janji gratis tadi saudara cobalah jangan pernah bosan kita melihat rekam jejak dari semua calon pemimpin saat ini memilih pemimpin karena kita yakin kita percaya bahwa dia adalah orang yang merakyat dia adalah orang yang bertanggung jawab dia adalah orang yang tidak banyak bicara tapi lebih banyak memberikan bukti nyata negara ini butuh pemimpin seperti itu tidak bisa kita memilih pemimpin yang hanya pandai dalam rangkai kata untuk apa negara ini butuh manusia yang bisa kerja nyata semoga saja cuplikan video tadi yang menurut saya sangat luar biasa bisa mengetuk pintu hati kita membuat kita menjadi pribadi yang lebih peka jangan kita menjadi antipatik dari politik tetapi mari kita terlibat aktif dalam dunia politik mempelajari rekam jejak dari semua calon pemimpin saat ini jika kita berkehendak Indonesia ini lebih baik dari hari ini mungkin itu saja tanggapan singkat saya dan dari lubu hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata kebuah bahasa saya yang tidak berkenan di hati pemirsa sekalian saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara salam hormat salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua tetaplah semangat dalam menjalani rutinitas harian kita selamat selamat Terima kasih.